hai hai oke gimana mbak miss mem gimana memang cc cc Oh ya cc aja ya posisi di Indonesia ya X Taiwan nah berapa tahun tiga tahun lah tiga tahunan umur sekarang berapa mbak 34 34 pengalaman di Taiwan jaga apa jaga akong jaga amat kerja rumah di hotel bisa ya paspornya kok sudah mati berarti sampai pulang dari Taiwan tahun berapa 2019 Oh wisrodok suwe yoh berarti sendiri anak-anak pulang dari Taiwan enggak sepiral kenapa ambil ce ambil ambil bocone total mano eh total mano gondol tikus hai 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 yo emane rek mulai kau Taiwan kodisio-sio walaah jenis seuruh menggulis terawes manu ce besok ya Hai kurang ajar nilai sekat jelas terupak pihak sama dikirai milih bujo kok milih enggak cerupai juga ngerti sih ganteng paling berubah-berubah kaya frikon geloh rasa itu berubah hahaha rasa itu berubah konnya lebih rikon garung sopom bakso bokeh waduh iri inara inara rusli ngomong kuita sampehan Masya Allah terlihat ronde berarti saban Hai tesah-saharondo lebih cepet eh 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 lehyono arpegile rezeki kan bener tile ronde kan semangatnya gede mbak nah anaknya cili-cili anaknya sampai ke SD naik kelas 4 nikah muda sampai 2 anaknya janda anak 2 janda anak 2 janda anak lorok kenapa Semen kok tertarik ke Makau itu dulu ke Taiwan kabur kaburan kalau mau ke Makau mau ke Hongkong mau ke mana selain Taiwan jangan kabur ya iya cek udah kabur cek kabur cek kabur toh gak sambil Taiwan menang iya cek kenapa kok Semen tertarik sama Makau soalnya itu di Makau katanya ada yang itu ya cek apa namanya kaya job company sama job ini loh iya gitu-gitulah aku kurang paham gitu terus aku liat-liat cari informasi kok ketemu YouTube kayak cek gitu Semen duit-duit piro kerja company company kan bayar duit waduh waduh makanya lagi pemula aja company disek rumah tangga dulu iya soalnya company itu harus bayar cash gak boleh dicecil kayak gitu kalau Semen memang tertarik sama Makau nanti kerja di company mending jalan terbaik termudah sampai ke Hongkong dulu kayak gitu ya sampai kerja ke Hongkong kerja di Hongkong nanti sampai kerja di Hongkong itu kan antara Hongkong sama Makau kan deket naik perahu itu kan cuma gak nyampe satu jam kayak gitu kan nah kalau Semen udah nyampe Hongkong kerja kan ada paspor ada kontrak kerja Hongkong ada visa Hongkong kayak gitu kan sampai boleh liburan itu jalan-jalan ke Makau sampai survei sendiri ya kan waduh waduh caranya seperti itu biar Semen membuktikan gak kena tipu soalnya company itu mba ya rela rang jangan sampai Semen nanti oke oke bayar dulu 20 juta nanti datang bareng sama saya terus habis itu nyampe sana nanti dapat kerjaan nyampe Makau sampai di Telantarno Allah banyak yang kejadian seperti itu cara yang paling tepat kalau memang Semen tertarik sama Makau untuk job company sampean kerja ke Hongkong dulu ya enggak misalnya gini C misalnya kalau langsung ke Makau gimana C soalnya aku udah gak bisa masuk Hongkong ya C kenapa buronan dulu itu pernah enggak itu luangin data C waktu tahun 2011 pernah ke Hongkong cuman aku di interminin sama agentnya itu pakai data 8.4 itu data itu ID Hongkong ID itu 84 di situ ternairnya terus itu aku mau proses ke Korea tol aku itu lupa kalau pasporku itu 84 jadi aku datarnya pakai KTP 88 jadi sertifikatnya juga aku lupanya 88 jadi mau gak mau aku kalau mau sending data ubah paspor waktu itu udah ubah paspor jadi semuanya sama KTP 88 gitu sampai ini masalah ya Mbak sampai ini ya itu dulu itu waktu kesana itu enggak tahu itu sepongser loh saya suruh gini gitu nurut aja gitu jadi salah mau jadi salah mau kalau nya sampai sana juga buat mainan agent itu agent Yufay itu di sentral gak tahu kalau kerja belum habis potongan sudah balik ke agent jangan disampaikan Mbak ya wes gak apa-apa semuanya itu bisa diatur yang penting kalau sampai mau ke Hongkong itu pakai data 84 ya kan enggak bisa cek pasporku udah online loh udah tahu udah online gak bisa rubah loh makanya kalau ada yang langsung ke Makau gitu gimana cek ada enggak cek gini 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 kalau dia minta langsung ke Makau kami enggak punya karena kami enggak menggaransi karena calo sekarang ugal-ugalan kalau sampai mau ke Makau siapin duit aja sama siapin duit 10 juta bawa di kantong sendiri beli tiket PP silahkan berangkat sendiri terus bikin itrenari hotel terus kalau bisa ya tak kasih tahu caranya kalau di Jakarta pasti Samen akan ditanya mau kemana ke Makau nah jelas akan bahaya tapi kalau Samen mau ngapain Singapura jalan-jalan mau kemana ke Kuala Lumpur jalan-jalan misalnya kayak gitu ya kan nah Samen cari tiket yang jedanya 2 hari atau 3 hari jadi Samen atur siasat agendanya di hotelnya di Singapura Samen tujukan gitu loh 2 hari 3 hari saya di Singapura bilang gitu jalan-jalan terus pulang lagi kalau Samen langsung ke Makau tinggal Samen bergelut sama mereka kira-kira bisa apa enggak masalahnya disitu kalau nah kalau Samen mau maksa ke Makau sendiri kalau bawa duit duitnya di kantongi sendiri jangan lewat-lewat agent kalau lewat agent saya nggak pernah mau garansi saya nggak akan bicara hal yang baik saya bicara yang buruk aja tapi kalau Samen mau proses ke kalian Samen mau proses ke Hongkong gampang foto KTP Samen kirim foto paspo eh foto KTP Indonesia KTP Hongkong kirim nanti agent itu bisa ngurusi cuman potongannya agak banyak karena menyamakan data nah kalau sudah Samen ada di Hongkong nah kalau Hongkong bleset-bleset-bleset minimalis Samen Nekw Senek Perei kan Samen bisa jalan-jalan ke Makau dulu tes-tes ombak lihat-lihat survei nah kalau misalnya memang Samen Niate mau nge-break ya silahkan nge-break terus geser ke Makau kalau memang Samen maunya ke Makau itu teknik dan strategi saya ngomong sama Samen jadi ya karena memang kesalahan data Samen yang harusnya harus PT yang mengusahakan untuk membantu dan gak semua PT biasanya bisa bantu Nek Samen solusinya Samen gak duit-duit itu caranya tapi kalau solusinya Samen duit-duit ya tadi silahkan beli tiket pesawat yang penting kalau punya duit tapi jangan sampai duit utangan dibelan-belan nih utang bang gadek nih rumah terus pengen ke Makau gak sampai dengerin dulu Mbak sampai dengerin dulu gitu loh pokoknya jangan sampai kalau ada duit sisa aja gak apa-apa tapi kalau sampai duit utangan karena turis cari kerja ke Makau itu bisa tapi belum tentu semuanya itu mampu mendapatkan job di saat visanya turis kayak gitu loh Sampai pikir-pikir surat istiharon jaluk petunjuk harus yang kuoso kiro-kiro madep mantepnya sampai nyanti kalau mau ke Hong Kong kita bisa bantu caranya seperti itu kalau nanti sampai dari Hong Kong ingin pindah ke Makau Sampai cuma saran saya dimana sampean melakukan pekerjaan contoh di Hong Kong lakukan kerjakan sampai finish baru pindah ke Makau supaya apa ben ga nutup rejek ini sampean kayak contoh pengalaman sampean kan sampean di Taiwan 3 tahun kabur kondisi sekarang padahal sampean sebahasa Mandarin mau ke Taiwan pun juga bisa tapi karena kondisinya sampean kaburan otomatis kan sudah ga bisa masuk Hong Kong ga bisa masuk apa Taiwan kayak gitu jadi jangan jangan melakukan hal-hal bodoh jangan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri ya pikirkan baik-baik ketika kita mau memutuskan melakukan ajak diskusi siapa yang bisa diajak ngomong jadi jangan sudah ketiba masalah baru kita cari solusi kalau bisa masalah itu solusinya dimana gitu loh rata-rata orang-orang semuanya berfikirnya pendek ga panjang jadi giliran mulih Indonesia masih kondisi kayak gini ga siap yang ga siap mumet dahseh utangan kiwotengen anaknya jaluk bayar setola mumet dahseh ya kan intinya mau beda data mau apapun ya segala pun sebenarnya sudah bisa diatur yang penting bayarnya agak lebih banyak banyak juga temen-temen yang potongannya over gara-gara data ga sama ada potongan yang terlalu gede terus dia komplain nah itu juga beda jadi makanya kita ngomong dari awal kita ga bisa ga bisa tidak mengikuti prosedur kecuali sampe bener-bener ngerti kalo saya orang di luar prosedur si anjani aku berangkat ke Hongkong jadi jadi turis tapi buktinnya urip sampe saiki dan bahagia nah apakah apakah yang lain bisa begitu kan ga bisa aku ga boleh mengukur diriku ke orang lain membandingkan orang lain dengan diriku kan ga bisa begitu makanya solusinya tadi begitu naik ganda duit ya silahkan kongkong cari PT yang bisa sesuai kalo mau dibantu kita bantu tapi kalo ga bisa sampe langsung ngeyel nang makau ya siapkan duit untuk berangkat secara mandiri terus tantangannya di bandara Indonesia kalo sudah di makau ga ada masalah tantangannya cuman pada saat samen mau keluar dari Indonesia itu tantangannya itu disitu kalo samen bisa ngelewatin itu selesai sudah langsung bisa ketemu di makau itu ceritanya wismongo dipikirkan yang penting yang penting jangan sampe ketipu kalo uang sudah di luar tangan maka kembaliknya akan susah jadi bener-bener kalo mau punya duit suka jalan-jalan yang segera kembali beri wang keindahan luar tangan beri wang keinseng 50 juta beri wang keindahan 95 juta beri wang keindahan dengan orangnya aduk percaya di tinggal pindah itu terus duitnya ilang ini banyak yang seperti itu hati-hati sekali lagi karena kita promosinya di youtube mereka tukang pala tukang tipunya calonnya itu di tiktok sama Facebook enggak nyambung makanya sampai sudah tahu channel YouTube saya kalau saya mau nipu itu bisa aja gitu kan Oke tak bantu nanti bayar dulu sekian nanti ada tiket berangkat kayak gitu kan niat-niat kita enggak seperti itu Mbak Hai jadi seperti itu apalagi apalagi pakai transfer-transfer zamannya susah Mbak cerita cerita ini anak-anak yang ketipu semua-semua itu mendengar makanya kalau bisa sampai jangan kalau ataupun kita sudah ngomong kalau kita sudah ngomong tapi ternyata sampai akhirnya kena ya bisa berarti jatai sampean singapes enggak enggak kan Kak kadang-kadang ya sudah ada kita itu juga sudah ngomong baik-baik yang di lala habis itu telepon meneh terus aku ketipu aja terus aku pingin jungkir walik enggak sekutak celup-celup nah WC lahan terus aku nombliknya gaya apa nggak di rumahnya ya wis lah kan ya wis koyang unu nggak ada masalah itu mbak wis silahkan yang dipikirkan komentar sih pokoknya kabar-kabar nanti kalau saatnya sampai minat ke Hongkong silahkan sampai saya lagi untuk prepare sampai bikin video perkenalan terus sampaian foto Hongkong ID sampaian dan e-k-tp sampai cuma supaya kita bisa membantu sampai untuk menyamakan data kayak gitu nanti terus kita rekomendasi sampai lewat PT mana Indonesia nya mana atau ini Hai Lampung C Waduh Lampung Oke siap tidak akan ada masalah kayak gitu ya Oke Lampung itu harus kuat ya ya misalnya kalau merubah paspor emang bisa sih di dunia ini tidak ada kata yang tidak bisa mbak selama sampai mau yakin kayak gitu wuh kalau nggak yakin ya tuh sholat istiqarah dulu kayak gitu ya aku aku tuh bingung ya Allah aku gimana ini apa mau ke Hongkong apa mau kemakaulah kalau kemakaulah kalau nggak ada sangu ya muat ngap lo ngayang-ngayang kok tapi tapi ini bener bisa ya cek loh emang bisa terus enggak itu kok ya ke Hongkong aja apa-apa cek yowes pokoknya sampean pokoknya semua serba bisa dibantu dan diproses yang penting sampean ojo komplain soale semua itu kan butuh biaya nanti kalau sampean tanpa tanpa biaya dari Indonesia kan maksudnya kepotongan kayak gitu ya jadi nanti ngomong nggak apa-apa loh ya kalau ngomong-ngomong kalau dipotong sekian banyak tak beleh sampean ngomong lah cek aku bisa yuk potongan lo jeneng ngomong-ngomong aja cek ngomong-ngomong rantuk gue cek ngomong-ngomong rantuk gue cek ngomong-ngomong itu aja saya diwis lah belajaran iyalah belajar walaikan sampean bisa cek rojok goblok toh saya kan pinter semangat lo ya wong lampung harus strong lo ya mandarin tak boleh nih bahasa mandarin awas bahasa mandarin aeoe o kudu pinter nyelatu ya bisa cek bahasa mandarin cek taiwan terung-tungan lo suka iso oke nanti sampe bikin video perkenalan ya nama saya terus umur saya terus status saya kayak gitu kan terus tinggi badan saya berapa berat badan saya berapa kayak gitu ya terus per apa pengalaman saya kerja dulu bilang aja di Hong Kong finish dua tahun gitu ya dulu dua tahun finish Oh jaga apa terus pulang Indonesia habis itu saya ke Taiwan dari tahun berapa sampai tahun berapa pengalaman jaga apa kayak gitu ya terus tahun 2019 saya pulang Indonesia dan sekarang saya lagi butuh duit yoyono sekarang saya pulang Indonesia dan kepengen ke Hong Kong untuk cari duit untuk anak saya masa depan saya saya berharap Tuan nyonya untuk mau hire saya untuk mengambil saya saya akan kerja dengan baik dan benar kayak gitu ya oke oke eleng to apa yang saya sampaikan tadi interview percakapannya ya coba-coba nanti bikin video kirim ke saya kayak gitu ya kalau sampai ingin cepet ya sampai harus try your best kayak gitu ya berusaha yang terbaik ya oke 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 siap mata suon saya tunggu KTP Hongkong dan eh paspornya oke eh paspor Oke makasih Oke siap KTP Hongkong dan KTP Indonesia WA ke saya ya hai 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 gulik duit angel rondo teman-teman minta doanya mudah-mudahan mbaknya bisa proses ke Hongkong dapat majikan yang cocok terus sukses lancar kalau kepengen pindah ke Makau ya mudah-mudahan mbaknya bisa menyelesaikan kontraknya di Hongkong dulu selesai baru pindah ke Makau kayak gitu biar nggak penasaran kayak gitu ya sun sangat untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya dan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu dan see you the next video bye bye